Apapun pekerjaan kalian, apapun status kalian, mau S2, mau S3, kalau ilmunya bukan untuk intafahubih, misalnya untuk kemanfaatan ilmu yang lebih bermanfaat bagi kemitian masyarakat, ya susah. Jadi saya percaya pada bahwa ilmu itu bukan art for art, bukan seni untuk seni, bukan ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk masyarakat, art for society. Jadi saya terus terang sangat respect sekali dengan teman-teman yang mendantu Mas Fahis, dan Mas Fahis juga mendantu, itu luar biasa untuk saya. Karena sejak saya di kementerian, IKG ini jarang saya temukan ya. Nah, ya pada dasarnya kalau saya bekerja dimanapun sebenarnya, kalau waktu mahasiswa saya tidak pernah terlibat aktif di keorganisasian mahasiswa ekstrem maupun intra, itu sebenarnya sulit sekali. Di pengalaman saya ya, saya tidak tahu teman-teman ketika sudah bekerja ini, apakah sebelumnya aktif keorganisasian ekstra atau tidak. Tapi sependek yang saya rasakan, aktif di kemaris mahasiswa itu sangat penting. Karena itu adalah potensi awal untuk melihat sebenarnya saya itu pas di mana bekerja. Nah, saya itu memilih memang bekerja untuk bagian riset, kemudian pendidikan kritis, kemudian pendampingan. Setelah saya lulus S1, saya langsung S2 sebenarnya. S1 itu tujuh tahun saya, dari 91 sampai 98. 98 langsung S2, sampai tahun 2002 saya baru lulus. Itu pun karena saya sudah bekerja di LSM. Jadi lulusnya saya di S2 itu, karena saya bilang waktu itu, saya tidak mungkin lulus magister kalau saya belum punya pekerjaan tetap dan gaji yang jelas. Ya saya jauh jadi dosen di S1, tapi gajinya kan tidak jelas. Karena murni hanya mengajar saja, satu semester itu saya dibayar Rp60.000. Itu maksimal, kadang-kadang Rp20.000. Jadi kata bahasanya, tidak usah mikir duit orang bekerja itu ya. Yang penting ilmunya tersampaikan dan seterusnya. Jadi dulu saya memang hampir tidak pernah berpikir soal uang bekerja itu. Tapi nasurul ilminya itu yang penting, bagaimana ilmu itu bermanfaat. Jadi modalnya itu menurut saya orang bekerja itu memang selain kemampuan intelektual, keberpihakan, juga ada komitmen. Nah ketika saya di Kementerian Agama, karena saya sudah punya waktu jadi dosen 13 tahun di AIN Cerbon, itu ya Pak, itu basic-basic saya ketika saya di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu ada tiga jabatan yang sudah saya dapatkan pertama kasih publikasi ilmiah, itu yang menangani jurnal-jurnal seluruh PTKI, karena saya di Kementerian Agama ya. Jadi hanya perguruan tiga keamanan Islam. Jurnal yang terindeks sekopus, yak internasional berreputasi, itu dulu saya pernah damping kurang lebih selama satu tahun. Yang kedua saya menjadi Kepala Seksi Penelitian, itu yang menangani seluruh penelitian di perguruan tinggi. Mulai dari yang 15 juta sampai 250 juta. Jadi ya banyaklah hal. Dan ketika saya jadi dua jabatan itu, isu-isunya saya tidak lepas dari isu-isu ketika saya mahasiswa, ketika saya diaktif LSM, soal keberpihakan, soal kemanusiaan, soal keindonesiaan, soal keberpihakan terhadap Mustadha Afin, orang-orang tertindas. Ya kenapa bilangnya orang tertindas? Karena bacaan saya memang bacaan Ali Syariati, bacaan Paulo Freire, bacaan ya buku-buku pendidikan kritis, kemudian relasi kuasa Nishel Foucault. Kalau tokoh-tokoh muslimnya ya banyak. Ada Muhammad Arkun, Muhammad Abid Al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zaid. Itu modal sebenarnya ketika saya S1. Saya satu tafsir hadis, S2, filsafat Islam. Jadi modal saya sebenarnya ketika ke masyarakat, ya isu-isunya itu. Kenapa kita harus berpihak kepada masyarakat miskin, masyarakat tertindas. Ya karena pemahaman keislamannya adalah Islam transformatif. Bukan Islam yang selama ini dibahami hanya normatif, doktriner. Itu jelas bukan Islam rohmatan alami, bukan Islam pembebasan. Jadi ketika Mas Fais ke sini, sebenarnya itu bagian dari Ejawantah Islam transformatif, kalau menurut saya. Walaupun ke desa, ke apa. Saya sebelum bekerja di dosen dana, saya itu mendampingi masyarakat saya di Losari itu ada pendampingan pengajian rutin, itu setiap malam Jumat. Dan itu di setiap musola, keliling aja malam Jumat, di A, ini. Lalu bagaimana konsumsinya? Konsuminya disepakati saya, saya jadi tuan rumah, ya itu menyedakan konsumsi. Yang lainnya boleh bawa apa saja. Tapi nir anggaran sama sekali. Intinya adalah masyarakat supaya tahu wawasan tentang kebutuhan mereka dan mereka juga kalau ada masalah bisa melawan, mereka bisa protes. Jadi pendampingan saya seperti itu, itu sebelum saya jadi BNS. Jadi saya kan memang di rumah punya banyak komunitas ya. Nah, itu yang menginspirasi sebenarnya ketika saya di Kementerian Agama, saya membuat kebijakan-kebijakan yang berbihak kepada masyarakat terpinggirkan, masyarakat marginal, misalnya pesantren. Ketika saya sekarang di Direkturat Pendidikan Bunda Pesantren, pesantren ini kan memang banyak. Dan sama seperti masyarakat desa, itu jarang juga pemerintah hadir untuk memperkuat pesantren, memberdayakan, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang para ustadz, para kaya itu kurang dimanusiakan dalam banyak hal. Nah, ketika sudah ada Undang-Undang Pesantren, kemudian ada peraturan presiden tentang dana pesantren, kemudian ada beberapa regulasi yang lain, yaitu sebenarnya bagian dari senjata untuk advokasi pesantren. Termasuk hari ini ketika saya di Pendidikan Al-Quran, maka saya juga harus mengangkat ustadz-ustadz yang mengajar Al-Quran. Apalagi dari TPK, kemudian ada di pesantren Tafid. Jadi saya kemarin itu baru membuat program khusus terkait dengan rumah Tafid itu, karena isu yang berkembang rumah Tafid adalah sarangnya kelompok cingkrang. Kelompok yang tidak mendukung NKRI, tidak mendukung moderasi beragama. Lalu saya terjumkan beberapa dosen, beberapa penelitif untuk melihat itu. Nah, ini juga bagian dari ekspresi saya ketika bicara tentang keberpihakan, keberpihakan terhadap NKRI, keberpihakan terhadap masyarakat pinggiran, karena bagaimanapun, Taman Pendidikan Al-Quran itu kan juga tidak pernah dilihat oleh banyak orang. Jadi kebijakannya memang harus berubah sebanyak riset. Itu juga yang saya kira menjadi konsen pushman hari ini. Kementerian Agama, ya seperti jadi pejabat kalau tidak pernah temu dengan masyarakat, tidak punya pengalaman real di masyarakat, maka kebijakannya pun pasti ngawang-ngawang. Jadi tidak berpihak. Jadi saya senang sekali ketika teman-teman baik yang sedang S1 atau sedang S2 itu, ini pengalaman penting menurut saya ketika teman-teman mendampingi masyarakat ini sebagai modal. Kalau bahasanya ini kan sebagai sosial kapital. Jadi modal sosial penting ketika kita mau terjun di dunia profesional. Karena apapun pilihan pekerjaan kita, sebenarnya kalau tidak ada komitmen, itu pasti tidak ada gunanya. Saya sih percaya pada hadis misalnya, sebaik-baik manusia itu bermakna kepada manusia yang lain. Kemudian kaedah lagi ada, Bagaimana ketika kita menjadi pejabat publik, itu harus bisa menjahterakan masyarakat. Jadi jangan sampai seorang pemimpin, Mas Faisin kan termasuk pemimpin dengan skala tertentu ya. Kalau beliau misalkan tidak bisa men-share tentang kemaslahatan, ya tentu itu bukan pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah yang bisa menjahterakan masyarakat, kemudian bisa mendampingi masyarakat. Nah, saya kan dengan adanya teman-teman bisa mendampingi itu bagian dari itu, menurut saya ya. Makanya saya senang sekali ketika mau diterima oleh Mas Fais untuk berkunjung ke sini. Karena saya penasaran saja, gitu. Kayak apa sih sebenarnya, gitu. Kalau ada yang bisa disinergikannya, mari kita sinergi untuk beberapa hal program. Isunya sebenarnya sama saja. Orang bekerja di mana saja. Sama saja. Ketika saya di LSM, ketika saya belum ada uang bekerja dengan masyarakat, tapi saya diberoperasi, menurut saya kesitinya sama saja. Maka saya mendukung kalau Mas Fais memilih di saya gini, Odesa atau apa, selagi untuk kemaslahatan, saya kira pasti akan didukung. Kita percayalah bahwa Allah itu pasti akan, bagi orang beragama ya, pasti akan menolong hambanya selagi untuk kebaikan. Dari manapun pintunya. Jadi min abwa bil mutafariqoh, kalau bahasanya itu dari berbagai pintu, gitu. Tidak hanya dari pemerintah, hanya dari swasta. Nah, saya kira ada banyak rezeki-rezeki yang kita tidak tahu. Kadang-kadang Allah membuka rezekinya. Nah, kalau kita orang bertakwa percaya, wa mayatakillah, ya jalan lahumah roja. Persep yang bertakwa pada Allah pasti akan dibukakan seluruh jalan keluar. Maka yang penting kalau kita tidak tahu ya bertanya. Kalau kita belum paham ya bertanya. Karena modal bertanya ini adalah modal manusia hidup sebenarnya. Kalau kita tidak punya pertanyaan, ya harus cari pertanyaannya apa. Maka sering sekalian kan pepatah, malu bertanya sesaat di jalan. Ya, kalau tidak mau dimarahin dalam bentuknya oleh orang, ya kita memang harus bertanya. Kalau tidak tahu, sampaikan bahwa saya tidak tahu. Kalau saya tahu, ini yang saya tahu. Bahwa kemudian berbeda, apa itu kan soal pengetahuan yang lain. Jadi, pertanyaan itu modal penting. Saya ingat Paulo Freire itu ketika mendampingi masyarakat di Argentina. Kalau teman-teman nonton film Chico Mendes ya. Saya tidak tahu, Mas Faiz pernah tidak memutar film Chico Mendes untuk teman-teman itu. Kalau judulnya itu Burning Season. Itu bagus untuk penguransian masyarakat. Jadi, waktu saya di satu nama, saya itu kan pernah, saya itu banyak ikut Dikla, terus terang saja. Dulu pernah ikut Civic Education for Future International Leader. Saya feel, itu satu bulan. Itu ada tentang teori civil society, teori planning, statistic planning, teori, banyak sekali teori itu yang saya pelajari. Selama satu bulan, itu murni untuk community organizing, penguransian masyarakat. Saya pernah bersama Wardah Hafid, Wardah itu koordinator Urban Power Corporation, UPC, masyarakat miskin kota. Itu selama satu bulan. Jadi, sebelum saya ke LSM itu, saya berlatih dengan Mbak Wardah yang pernah mendampingi masyarakat becak di Jakarta. Waktu saya bagiannya di Serikat Becak Jakarta di Jakarta Utara. Saya harus tidur di atas kolong jembatan, di atas, ya yang baunya tidak karu-karuan lah. Nyamuknya gede-gede gitu. Tapi saya harus tidur di situ, saya harus mendampingi masyarakat. Dan saya harus tahu persis bagaimana kebutuhan masyarakat. Itu yang saya bilang bahwa, ya ilmu itu untuk masyarakat, pejabat, jabatan itu yang untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai kebijakan atau ilmu itu tidak bersentungan dengan rakyat. Kalau itu ya saya kira tinggal tunggu saja kehancuran apapun. Kalau kita bekerja di birokrasi, ya birokrasi akan hancur. Kalau bicara jadi dosennya, pasti pembelajaran tidak menarik dan kira-kira gitu. Jadi pengalaman saya ngajar jadi dosen itu ya, pelajaran yang saya sampaikan itu selalu bukan hanya buku untuk buku, tapi buku untuk kepentingan masyarakat. Jadi pasti ada 30 persen ke lapangan. Saya berada di kampus macam-macam, hilangkan semua pengetahuan yang ada di kepala kamu ketika mau turun ke lapangan. Jadi diambil. Jadi ada ritualnya oleh Mbak Wardah itu. Saya ambil semua pengetahuan kamu, sekarang kamu kosongkan pikiranmu, niatkan terjun ke masyarakat dengan niat yang baru dan yang baru. Jadi saya hilangkan kesombongan akademiknya. Itu penting, menurut saya itu penting ya, walaupun itu mungkin hanya seperti apa ya. Tapi saya merasa ketika turun ke lapangan memang bahwa saya ngerti agama, saya ngerti saya sudah S2, saya sudah jadi dosen, saya hilangkan semua. Kita masyarakatnya jadi masyarakat beneran. Pake-pake kaos, pake sendal, jadi menyesuaikan masyarakat. Itu penting sekali. Ilmu yang menurut saya bener juga. Itu gak penting, Pak Dikir. Oh gitu. Ya orang mana ada tuh nanya gelar kita yang menurut kita. Ya itu maksud saya. Maksud saya itu. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa orang tahu siapa kita. Dan ngapain juga kita menyampaikan bahwa siapa kita. Gitu loh. Yang penting bagaimana kita dengan mereka menyatu. Bagaimana ini. Nah itu ternyata itu ada teorinya. Kalau bukunya Paulo Freire, judulnya itu Popular Education. Pendidikan populer. Terbukti oleh INSIS. Itu sekarang PDF-nya banyak. Itu perlu dibaca. Dan itu sederhana sekali. Paulo Freire ini kan pernah menjadi menteri pendidikan di Argentina. Eh di Brazil. Di Brazil. Jadi dia mengajarkan masyarakat kampung itu huruf. Angka. Tapi setiap angka-angka itu dia jelaskan. Jelaskan atas-atas sosial. Maka saya bilang film Cikomendes itu. Itu penting. Itu untuk pengalaman masyarakat. Untuk pendidikan. Bagaimana jejaring. Itu banyak sekali. Itu real sekali. Jejaring sosial. Jejaring pengetahuan. Dan lain-lain. Cikomendes juga dalam film itu. Mulai dari dia tidak tahu apa-apa. Dia melihat ketimpangan dari sejak kecil. Karena mulai dari. Apa itu ya. Titan. Amazon. Banyak ceritanya itu. Itu menarik sekali. Relasi kuasanya kelihatan sekali. Ketimpangan ekonominya kelihatan. Politik itu dominan. Kapital juga dominan. Maka antara aksi. Tindakan. Itu harus nyatu. Namanya praksis. Pengetahuan. Tindakan itu harus menyatu. Tidak bisa satu. Oh ini pengetahuan. Ini tindakan. Ini bukan begitu. Itu di masyarakat itu kira-kira begitu. Makanya gunakan bahasa masyarakat. Jangan gunakan bahasa kampus. Yang jadi kenal oleh mereka. Justru dengan bahasa masyarakat. Kita akan tahu. Apa disebut dengan. People knowledge. Pengetahuan rakyat. Nah kalau baca bukunya Mocetong. Nah itu penting. Metodologinya juga ada di Mocetong. Kalau kita belajar bukunya Mocetong. Kalau dari Nabi Muhammad. Bagaimana mendekati suku Quresh. Suku Janggi Madinah. Awus dan Khosroj. Kalau kita bawa Mocetong ya disitu. Datanglah. Dengan rakyat. Gunakan bahasa masyarakat. Pelajarinlah bahasa yang berserakan. Pengetahuan berserakan. Dan jadikan sebagai. Ilmu pengetahuan. Dan juga dengan people knowledge. Jadi tidak ada di ilmu pertanian. Masyarakat bisa menemukan. Jadi sebut dengan. Pengetahuan rakyat sebetulnya. Kalau teman-teman. Dan petani. Bukan saya. Jangan cuma hanya mengajarkan. Pembelajaran ini. Tapi. Apa sih yang dibalik ibu. Sepulfer itu. Ketika mengajarkan angka. Huruf. Itu langsung ada politiknya. Misalkan. A. B. A itu apa. Ya sebutlah nama. Misalkan orang yang nakal. Maka. Membunakan sahabat. A itu sahabat misalkan. Apa gitu kan. Iya. Kalau kita kan S. Apa. Suharto. Apakah kalau dibutuhkan. A. Suharto. Itu melawan sebenarnya kan. A. Suharto. Nah gitu. Itu ajarannya Faiz juga itu. Belum diajarin Pak. Oh belum diajarin. Jadi setiap angka dan huruf itu. Ada maknanya. Jadi bukan hanya mempelajari. Menyampaikan. Huruf A itu apa. Tapi huruf A itu dibentuk apa. Berarti P. Pisang. Berarti sudah mengetahui. Mengenal lingkungannya. A. Apel. Nah kira-kira gitu. Jadi huruf A itu kemudian bisa. Nanti berarti P. Perjuangan. E. Misalnya. Apa gitu. Kira-kira gitu. Jadi setiap huruf. Setiap kata. Itu punya makna. Tidak ada satu pengkata. Tidak bermakna. Makanya hati-hati menggunakan kata-kata. Mulutmu. Mau-mau. Sepertinya kan dari situ. Ya. Menyugunakan kata-kata. Itu aja sih tadi. Menurut saya. Menempatkan jabatan. Saya kira itu tinggal tunggu waktu saja. Bahwa dunia ini akan rusak. Kira-kira gitu. Dunia ini akan semakin damai. Akan semakin setelah. Kalau kita sendiri. Baik yang memimpin. Orang yang dipimpin. Itu emang semata-mata. Kalau bahasa agamanya. Untuk ridho. Allah gitu loh. Untuk bertakwa. Kira-kira gitu. Karena orang bertakwa itu. Salah satu tujuannya adalah. Yang memberikan keadilan. Yang diluhu akrobuli taqwa kan. Berbuat adilah kalian semua. Karena itu akan mendekat pada taqwa. Nah taqwa kan ujung. Kehidupan orang beragama. Kalau definisi taqwa ada banyak. Kayak khutbah-khutbah Jum'ah itulah. Imtital Awamir Wajutina Benawahir gitu. Tapi itu secara umum. Tapi praktisnya di masyarakat. Bagaimana kita melihat. Kejanggalan pembangunan. Kejanggalan program. Dan lain-lain. Jadi saya terus terang sangat respect sekali. Dengan teman-teman yang. Mendantu Mas Faiz. Dan Mas Faiz juga mendamping. Itu luar biasa menurut saya. Karena sejak saya di kementerian. IKAikin ini jarang saya temukan ya. Karena lebih banyak kebirokrasi kan. Saya ke kampus. Saya ke Kementerian Agama Kota Kabupaten. Dan lain-lain. Dan yang saya sampaikan ya sama. Ke teman-teman sana. Bahwa jadi pemimpin itu ya jangan. Menyusahkan orang. Kalau bisa memfasilitasi. Masyarakat untuk berbuat kebaikan. Kalau bukan sekarang. Ya kapan. Kalau bukan kita siapa. Kan gitu bahasa-bahasa yang. Lebih agitatifnya kira-kira gitu. Jadi memang. Aktifis itu ya dimanapun. Bagi saya. Minal Mahdi Ilal Lahdi. Dari mulai kelahiran. Sampai dan kematian. Itu memang untuk. Kemaslahatan. Bukan untuk yang lain-lain. Jadi. Apapun pekerjaan kalian. Apapun status kalian. Mau S2. Mau S3. Kalau ilmunya. Bukan untuk. Yuntafa'ubih. Misalnya. Bukan untuk kemanfaatan. Ilmu yang. Lebih bermanfaat. Bagi kepentingan masyarakat. Ya susah. Jadi saya percaya pada. Bahwa ilmu itu bukan. Art for art. Bukan seni untuk seni. Bukan ilmu untuk ilmu. Tapi ilmu. Untuk masyarakat. Art for society. Kalau dalam bahasa ini. Jadi. Ilmu itu ya untuk masyarakat. Masyarakat itu apa ya. Tadi kemaslahatan. Pasoruf, imam, ro'iyah, malam. Itu kan itu sebenarnya. Jadi kalau ilmu hanya. Apa namanya. Menara gading. Tanpa didurunkan. Tanpa menjadi ilmu yang membumi. Itu enggak ada gunanya. Jadi. Saya ingat. Misalnya. Kaedah bahwa. Al-ilmu bila amalin. Kasyadirin bila samarin. Bira-ira. Jadi ilmu kalau tidak. Ada manfaatnya seperti buah. Tidak. Seperti pohon tidak berbuah. Ya. Paling tidak gitu lah. Jadi. Ilmu itu memang harus dimanfaatkan. Harus diamalkan. Sesuai dengan. Dengan masyarakat.